ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para pionir di seluruh dunia khususnya Indonesia ya jumpa lagi dengan channel sekedar info ya teman-teman ya jadi pada kesempatan kali ini kita mau melihat update yang terbaru terkait dengan perkembangan mengenai KYC ya teman-teman ya mengenai KYC nah disini ada fitur yang memang sangat-sangat sangat mengembirakan lah ya kabarnya itu sangat menyenangkan karena ini dia teman-teman ya perhatikan ya nanti kalian bisa lihat fiturnya itu di bagian garis tiga yang di sudut kiri paling atas klik kemudian kalian klik nanti pada bagian mainet ini ya di bagian mainet ini teman-teman ini kemudian teman-teman setelah diklik dia akan munculnya seperti ini ya lihat ya Nah jadi kalau ini kan sepertinya sih biasa-biasa aja ini ya seperti kemarin masih seperti ini kalau kita lihat satu persatu ini perlu harus kita jelaskan ya ini teman-teman ya ini adalah saldo yang dapat ditransfer ke mainet ya kemudian kita lihat saldo dompet di sini teman-teman ini segera datang ya pada bagian yang ini teman-teman kemudian pada bagian yang ini ini eh mengenai saldo terkunci ya kemudian kita klik pada bagian mainet cek cek please ini ya teman-teman ya ini dia ya kita klik pada bagian mainet cek please ini mah yang munculkan seperti ini teman-teman ini perhatikan ya kalau untuk mainet transfer esensial ini kalau diklikkan keterangannya paybrowser adalah aplikasi seluler berat berbeda dari paycore team ya dan bermaksud memberikan pengalaman web terdesentralisasi melalui lebih banyak aplikasi dan utilitas pay di masa mendatang oke sekarang kita kembalikan dulu yang mau kita lihat adalah pada bagian di sini teman-teman di bagian create a fee wallet ini ya di sini ya ini kita lihat kemarin itu belum ada ya teman-teman di bagian yang ini kan belum ada ini centang-centang hijaunya ini belum ada artinya sekarang dia sudah muncul teman-teman ya tahapan ini sudah selesai kemudian kita scroll kebawah kemudian di sini juga sudah ada lagi ya ini teman-teman ya kama this is how much if you want to lock up jadi kita tinggal lock up berapa yang mau kita lock up ini contoh ya jadi kalau di akun ini saya menggunakan presentasi untuk pengunciannya 90% lalu saya menggunakan durasi yang paling pendek 2 minggu ya nah sekarang kita lihat setelah ini teman-teman di sini ada ini dia submit your kyc application ya atau application ini kan di sini tulisannya coming soon ya teman-teman ya ini coming soon tetapi yang berbeda ini adalah kemarin itu dia yang ini tidak ada teman-teman ini dia ya ini nggak ada kemarin ya kemarin itu nggak ada jadi ternyata setelah kita buka ini muncul teman-teman ya ya di sini kyc ya ide ident identitip verification ya is requested ya kemudian to transfer you mobile balance to the mainnet blockchain ya go to the kyc ya app in the pi browser to verify verify ya your identity and submit your kyc application jadi teman-teman kalau nanti ini sudah centang hijau nah ini dia yang kita tunggu ini centang hijau teman-teman maka bisa dipastikan kata coming soon ini teman-teman ini akan terbuka ini ya saya yakin ini tinggal menghitung hari aja ini saya yakin udah jadi tahapan-tahapan ini sudah jelas kemudian mengenai yang dibawahnya lagi ini teman-teman ya wait for kyc result ya ini dia pada bagian nomor lima ya ini jelas sekali di tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh core team itu nampak jelas perkembangannya satu demi satu jadi sudah mulai muncul kita tinggal nunggu warna hijau seperti ini teman-teman ya ya kita tinggal nunggu ya sepertinya warna hijau ini tinggal nonggol ya kira-kira gitu tinggal muncul di sini ya nah kita mengharapkan ini segera warna hijau ini hijau maka KIC masalah sudah ya Nah jadi teman-teman eh pada bagian yang paling bawah ini infet your term to complete to penuh kyc itu transfer morphe ya ini kalau diklik ya dia munculnya seperti ini ya teman-teman ya ya jadi teman-teman kalau kita klik dia munculnya seperti ini pada bagian ini tidak ada yang aneh ya ini adalah lingkaran keamanan dari akun ini teman-teman yang mengenai unverified balance ya 1579,53 pi nah jadi ini masih unverified artinya belum di verifikasi jadi belennya belum apa belum belum palit lah ya Nah sekarang teman-teman ini kan yang kita tunggu-tunggu ini sebenarnya ya kita benar-benar menunggu ini segera warna hijau ya Nah selanjutnya teman-teman kita akan perjelas tentang ini teman-teman ya Nah ini adalah semacam panduan ya teman-teman kita perhatikan ya saya ulangi dari awal ini adalah panduan kyc ya ini sebenarnya sudah sudah menjadi informasi yang sudah umum ya ini cara melakukan kyc ini perhatikan teman-teman mudah-mudahan bisa membantu Oh untuk memandu anda ketika kita melakukan kyc pada saat kyc masuk ke pi browser lalu klik di bagian yang tanda 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 petunjuk itu ya klik kyc lalu disitu kalian nanti klik pada bagian ada tulisan agree ya itu nanti dicentang ya ini petunjuknya teman-teman dicentang lalu klik pada bagian let's go ini alangkah-alangkahnya ya teman-teman ya ini panduan cara melakukan kyc supaya jangan salah lalu kemudian disini kita mencentang pilih juga ya ada apa namanya agree to share my data ya Indonesia kemudian pilih ID nya yang kita pilih ini untuk menggunakan identitas kita adalah KTP kemudian klik let's go ya teman-teman ya ini panduannya klik let's go dan selanjutnya nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya setelah kita klik ya teman-teman ya lihat nih Nah di sini ID puto ya klik next nya tiga kali ya jadi jadi disitu ada panduannya ya jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk kelancaran proses kyc Nah kemudian setelah kita mengisikan data berupa puto KTP I am ready ya I am ready disini kalian klik klik saja isi sesuai KTP ya ini petunjuknya nama depan nama belakang jenis kelamin alamat tanggal lahir ya dari mulai tahun bulan dan tanggal kemudian nomor KTP teman-teman ya kalau pakai KTP kalau pakai paspor-paspor nih seperti ini contohnya teman-teman jadi cukup jelas saya pikir kalau kalau panduan ini benar-benar kalian amati kalian simak dengan seksama saya yakin yang nggak ada yang susah ya walaupun semua tertulis dalam bahasa Inggris nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman jadi kalian nanti harus dengan wajah sumringa ya senyum tertawa ya kemudian fokus ya kelihatan wajahnya gembira baru kemudian tahapan berikutnya adalah si status ya jadi kalau sudah ada ucapan kongrotulation maka ya kita tinggal menunggu ya menunggu a validasi kita di verifikasi artinya menunggu input data kita di verifikasi ya nah jelas disitu bahwa kalau sudah ini kita lakukan dengan benar ya semoga semuanya lolos kayak C ya teman-teman ya jadi saya pikir itu oke teman-teman ya cukup jelas ya bahwa tahapan-tahapan kita ketika melakukan kyc eh sebenarnya kalau di video ini saya lebih menekankan tentang update terbaru terkait dengan fitur fitur ini teman-teman ya kita tinggal menunggu dua fitur ini berwarna hijau kemudian submit your kyc application nya ini sudah tidak lagi coming soon kemudian ini walet for kyc result nah kemudian dua-dua ini sudah apa namanya ada tanda warna centang hijau maka berarti kita sudah siap-siap untuk melakukan kyc ya mudah-mudahan sebelum tanggal 12 besok ya teman-teman karena memang informasinya ya ada bilang mengatakan ya pokoknya pertengahan Februari ya mudah-mudahan tanggal 12 ini semuanya lulus kyc lah mulai melakukan kyc kira-kira begitu ya teman-teman ya Oke semoga Anda paham dan di sini di akun ini ya saya punya 2354 koin ya file nah kemudian punya anggotanya itu sekitar eh ada empat tapi dua tidak aktif ya sekarang saya ping ya yang dua ini oke oke sekarang saya ping dan memang kalau yang ini memang sudah ya untuk yang ini teman-teman ini sudah tidak lagi ya ini dua lama tidak tidak aktif tapi kalau ini masih aktif oke ya jadi itulah gambaran teman-teman bahwa kalau kita mau melakukan kyc caranya seperti yang saya jelaskan di awal dan update terbarunya adalah tentang fitur yang sudah mulai muncul di aplikasi pi network sukses untuk kita semuanya bersama dengan segedar info dan anda pun menjadi orang kaya kedepan amin ya rabbal alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh